Atlet tinju pelajar Musi Banyuasin terus melakukan latihan untuk menghadapi pekan olahraga pelajar pada Agustus mendatang di kota Palembang dan ditargetkan meraih emas. Menghadapi pekan olahraga pelajar daerah yang dijadwalkan Agustus mendatang di kota Palembang, cabang olahraga tinju Musi Banyuasin terus menggenjot atletnya untuk fokus berlatih. Bahkan cabang tinju dari Sasana Muba di bawah Aswan Usman tersebut telah menyiapkan tujuh atlet terbaiknya yang terdiri dari tiga petinju pria dan empat petinju wanita yang digadangkan untuk berlaga di kota Palembang nanti. Menurut pelatih tinju Muba, Otoman Sarofi mengatakan saat ini timnya sudah menyiapkan tim terbaiknya yakni sebanyak tujuh atlet bahkan pada popda mendatang. Anak didiknya bisa membawa setidaknya dua mendali emas. Untuk pekan olahraga pelajar daerah itu yang lebih kita fokuskan dulu untuk saat ini dan given-given kejuaraan-kejuaraan serta untuk nanti kita mempersiapkan juga nanti pekan olahraga, eh pop-pop ya, olahraga ini. Berapa atlet kita jaringin saat ini bang? Untuk atlet, atlet kita sini untuk popda ini kita menyiapkan atlet tiga putra, yaitu empat putri. Oh tiga putra, empat putri. Empat putri. Mungkin persiapan kita saat ini apa aja bang? Ya persiapan ya itu tadi. Kita giat latihan dasar-dasar kita, pagi, sore, sesuai dengan. Sementara itu salah satu atlet yang mengikuti latihan tersebut mengaku sangat bangga dapat bergabung di cabang olahraga tinju muba karena akan banyak pengalaman yang bisa ia dapatkan dari mengikuti latihan. Latihan boxing dan latihan? Latihan? Boxing. Boxing. Sudah berapa lama ikut gabung? Sekitaran dua bulan. Dua bulan. Dari SMP? 8. SMP delapan sekayu. Gimana rasanya selama latihan? Enjoy ya? Kok mau cewek ikut tinju gimana alasannya? Senang. Senang ya? Tapi di sini enggak sama orang tua ikut tinju? Di sini. Di sini. Tapi senang ya gabung sama teman-teman. Targetnya apa waktu nanti tanding? Memangatkan orang tua ya? Ruzi Iskandar, PAL TV